Kegiatan meminum teh telah menjadi kebiasaan sebagian besar masyarakat Indonesia. Sebagian dari mereka melakukannya karena memang mereka sangat menyukai minuman yang memiliki aroma menggoda itu, sementara sebagian yang lain melakukannya karena menyadari akan banyaknya manfaat yang akan mereka dapatkan jika mereka rutin mengonsumsinya. Senyawa dalam teh yang paling berperan dalam mendatangkan manfaat bagi kesehatan tubuh manusia merupakan senyawa dari golongan polifenol, khususnya katekin dan epikatekin. Berdasarkan hasil penelitian laboratorium yang dilakukan, senyawa dalam teh tersebut memiliki khasiat sebagai anti-inflammasi dan antioksidan, sehingga mereka yang mengonsumsi minuman teh relatif memiliki resiko yang lebih rendah untuk terkena diabetes dan penyakit-penyakit kardiovaskular, seperti darah tinggi ataupun strut. Dalam teh hijau, senyawa vital yang bertanggung jawab dalam memberikan manfaat bagi tubuh adalah epigalokatekin galat, epigalocatecin galate atau EGCG. Senyawa antioksidan yang terkandung dalam teh dapat mengatasi serangan radikal bebas yang dapat menyebabkan munculnya berbagai penyakit, serta dapat menyebabkan terjadinya penuaan dini pada kulit. Teh juga bermanfaat bagi kesehatan tulang loh. Sebuah studi yang membandingkan antara seseorang yang minum teh dan tidak menunjukkan bahwa mereka yang suka meminum teh memiliki tulang yang lebih kuat. Tampaknya, hal ini merupakan khasiat tersendiri dari senyawa fitokimia yang terkandung di dalam teh. Teh juga dapat meningkatkan pertahanan tubuh dengan cara meningkatkan fungsi sistem imun. Suatu penelitian yang memberikan minuman teh sebanyak 5 cangkir setiap hari selama 4 minggu kepada 21 sukar lawannya memberikan hasil bahwa terjadi peningkatan aktivitas sistem imun tubuh pada ke-21 orang tersebut. Teh bermanfaat dalam melawan kanker. Kandungan polifenol dalam teh yang membuatnya memiliki khasiat antioksidan membuat minuman teh memiliki manfaat dalam melawan sel-sel kanker. Teh tidak mengandung kalori sedikitpun. Namun, akan lain ceritanya jika kamu menambahkan gula atau susu ke dalamnya. Hal itu membuat teh menjadi minuman pilihan utama bagi kamu yang tengah menjalani program diet atau kamu yang memang menghindari asupan kalori karena alasan kesehatan. Teh juga merupakan minuman yang mampu meningkatkan laju metabolisme tubuh. Peningkatan laju metabolisme tubuh sangat bermanfaat jika seseorang ingin menurunkan bobot badannya. Minum teh yang dikombinasi dengan olahraga rutin akan membuat program diet kamu sukses. Suatu studi menunjukkan bahwa meminum teh bermanfaat dalam meningkatkan fokus seseorang, terutama terhadap pekerjaan yang sedang dijalaninya. Hal itu disinyalir akan membuat kamu menjadi lebih produktif bekerja di kantor. Kandungan antioksidan di dalam teh membuatnya bermanfaat dalam menjaga kesehatan mata. Sebuah studi di tahun 2001, sumber, bahkan menunjukkan bahwa meminum teh dapat mencegah terjadinya kebutaan. Taukah kamu jika meminum 4 cangkir teh sehari dapat menurunkan kadar hormon kortisol di tubuh kamu? Studi yang dilakukan tahun 2006, sumber, menunjukkan bahwa minum teh secara rutin setiap harinya selama 6 minggu berkhasiat dalam mengurangi kadar hormon kortisol di dalam tubuh. Seperti kita ketahui bahwa hormon kortisol adalah hormon yang bertanggung jawab dalam menimbulkan stres. Teh dapat mencegah terjadinya demensia, yaitu suatu penurunan fungsi otak dalam berpikir serta mengingat. Hal itu ditunjukkan oleh sebuah studi tahun 2011, sumber, teh dapat mempengaruhi sambungan saraf dan pengaturan gula darah dalam meningkatkan fungsi memori dan jangka waktu perhatian seseorang atas sesuatu hal. Ternyata begitu banyak manfaat yang akan didapatkan dengan meminum teh. So, tunggu apa lagi? Mulailah dari sekarang minum teh secara rutin, tapi ingat ya, jangan berlebihan. Terima kasih telah menonton!